Wali kota Surabaya Tririsma hari ini marahi seorang PNS di lingkungan Pemkot Surabaya karena kedapatan bicara sendiri saat ikuti apel pagi. Kemarahan Tririsma ini terekam kamera dan video yang menjadi viral di sosial media. Inilah bentuk kekecewaan wali kota Surabaya Tririsma hari ini. Ia marah dan menegur jajarannya saat apel pagi di lingkungan Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu. Kekecewaan dipicu rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemarahan Tririsma makin meledak saat salah satu PNS kedapatan bercanda dan tak menghiraukan arahannya. Tririsma langsung meminta sang PNS untuk berdiri di depan barisan peserta upacara. Kekecewaan dan kemarahan Tririsma ini dianggap beralasan. Teguran keras ini juga dianggap masih sesuai koridor kerja di lingkungan Pemkot Surabaya. Jadi memang sebenarnya itu bentuk-bentuk sanksi moral ya. Jadi tidak selamanya semua sesuatu sanksi itu lalu kena surat peringatan atau sanksi tahapan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Tetapi itu kan bentuk-bentuk sanksi moral supaya ya itu kan sebenarnya juga untuk merubah sikap ya. Nah yang paling penting adalah ada kesadaran dari PNS itu untuk bisa melakukan perubahan sikap untuk menghargai siapapun yang berbicara ketika mengambil apel. Kemarahan Tririsma terhadap jejarannya ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya hal serupa juga pernah dilakukan saat mengetahui adanya praktik pungutan liar. Agung Setiawan melaporkan untuk NET.